M.T.K. merupakan kegiatan yang telah mentradisi dan melekat dalam kultur masyarakat dan bangsa kita. Kehadiran M.T.K. senantiasa memiliki daya tarik dan ruang tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Mengingat event keagamaan ini selain menjadi media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif, juga secara nyata telah terbukti mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan M.T.K. senantiasa diarahkan pada upaya menumbuhkan kecintaan dan menggairahkan masyarakat untuk senantiasa mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai bentuk dan pendoman hidup paripurna umat manusia. Kegiatan Musabakoh ini dapat menjadi tolak ukur dinamika aktivitas pembinaan seni baca Al-Quran yang berlangsung. Selain sebagai ajang perlombaan atau penjaringan kori-kori ah yang handal, kegiatan rutin Musabakoh tilawatil Quran atau M.T.K. di Kabupaten Balangan seharusnya bisa menjadi momentum peningkatan kualitas moral masyarakat, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan mengandung makna kebaikan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Sari Budin dalam acara orientasi Dewan Hakim dan Panitera Musabakoh tilawatil Quran atau M.T.K. tingkat kebupaten di Aula Mayang Maurai pada Rabu 18 Mei 2022. Juri atau yang dikenal juga dengan Dewan Hakim, menurut Haji Sari Budin merupakan hal yang sangat menentukan sekali dalam sebuah perlombaan M.T.K. Berkualitas tidaknya seorang kori dan kori ah, ditentukan oleh objektifitas seorang juri atau Dewan Hakim dalam memberikan penilaian. Selanjutnya, Haji Sari Budin mengharapkan agar segala upaya dan potensi yang dimiliki Dewan Hakim dapat tercura agar nantinya dapat tersaring para peserta M.T.K. yang benar-benar tepat untuk menjadi Duta Kabupaten Balangan. Dari Aula Mayang Maurai, Tim Liputan Humas Kemenang Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.